Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pengurus Pondok Pesantren Al-Madad di Tangerang Selatan Banten menyayangkan tindakan main hakim sendiri Dia Ulhaq tersangkap penganiayaan Ade Armando. Pengurus Pondok Pesantren menegaskan dia bukanlah santri di pesantrennya. Pelaku pemukul pertama Ade Armando Dia Ulhaq ditangkap di Pondok Pesantren Al-Madad yang berlokasi di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan pada Rabu Dinihari 13 April 2022. Pihak pengurus Pondok Pesantren menegaskan Dia Ulhaq bukanlah santri atau pengurus struktur di Pondok Pesantren Al-Madad. Pasca kejadian pengeroyokan Ade Armando, dia menyempatkan diri mendatangi Pondok Pesantren tersebut, kemudian menyerahkan diri ke petugas. Kalau kita dari Pondok nggak tahu sama sekali dia berangkat demo ya, maka disini kita udah ngelarang dia lah gitu. Bahkan kalau perlu nggak usah diatimu lagi. Apalagi sekarang dia sampai ada anafis kan lagi pulang-pulang. Mau berangkat kita nggak tahu, padahal sebelumnya lu mau lihat sini. Mau berangkat itu kita nggak tahu, bahkan kita ada wadih-wadih jangan, jangan apa namanya, jangan, jangan kekerasan. Ternyata masih begitu, ya anggapan kita gitu. Datang ke sini, harus cuma ngomong-ngomong gitu. Tanggung jawabin ya perbuatan seperti itu juga.